Kamera di belakang Kita langsung mulai aja ya Untuk Mas Chutomo dan Taka Masih Bisa diceritakan bagaimana pertandingan hari ini? Mas Chutomo-san, Taka Masang, Satu no Bin wa Dungu Mas Takan Dungu Mas Takan Dungu Mas Takan Dungu Mas Takan Kita sudah ditemau Di jearan dos mi Step Ha Tai Kita Nikita Kita 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 Na Unit Sejak 3 hari yang lalu, kondisi badan kami berdua tidak begitu fit, kami sudah berusaha sebaik mungkin, untuk memenangkan pertandingan ini. Sampai final pun kami sudah mengeluarkan seluruh kekuatan kami, tapi di pertandingan ternyata kami kalah. Memang seharusnya kami ingin mengumpulkan poin untuk oliviade, tapi sayangnya pada pertandingan kali ini kami kalah. Oke, untuk nantar media ada yang mau bertanya? Pertanyaan kami bisa ditanyakan, untuk saat kedua, kemarin tadi dia sepatutnya 7 poin, tapi kemudian tiba-tiba ada satu poin yang tak kejar, karena apa saja yang tak tahu? Atau, ini game ini, 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 makita, ini, McDonald Ubay? Menurut mereka, permainan rawan di game itu jauh lebih cepat, terus, mereka banyak kelakuan kesalahan, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Di game kedua tadi, bagaimana kalian bisa bertahan melawan kalian dengan kondisi badan yang tidak fit? Tadi dia, saya mencoba mengikuti ritmu permainan lawan, tapi ternyata lawan itu bermainnya lebih cepat. Dan memang kondisi badan saya tidak fit 100%, tapi saya telah berusaha menaik mungkin. Saya mau tanya, dengan adanya saya buat ganda putri Jopang ke final, kalian gimana sih melihat peluang di Olimpiader? Terus yang kedua, bagaimana lihat persaingan ganda putri, bajakan senegara maupun negara lain dikualifikasi? Jadi persaingan di negara mereka sendiri memang cukup ketat untuk ganda putrinya, tapi menurut mereka, buat mereka sendiri masih ada kesempatan. Jadi yang memotivasi mereka ikut Indonesia Open kali ini juga sebenarnya ingin mengumpulkan poin, sebaik bisa ikut Olimpiader. Tapi mereka kalah di final. Kemudian setelah ini mereka akan mengikuti Jopang Open di Jopang. Fokus, target mereka itu untuk sampai final. Kalau bisa mereka ingin menang karena ingin sekali mengumpulkan poin untuk Olimpiader. Dengan memuasnya dua wakil di final itu membuka peluang, tidak jemak buat dapat emas di Olimpiader? Menurut mereka, kesempatan untuk dapat emas ada. Terima kasih. 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 apa yang harus kalian lakukan supaya bisa lulus ke saya buat saya gak ada latihan khusus seperti biasa aja, hanya di setiap pertandingan itu, saya harus berusaha sebisa mungkin, untuk kali ini memang karena kondisi badan saya aja yang tidak kondisi badan khususnya saya yang lebih gak fit jadi mungkin itu mengganggu pasan saya juga saya ingin banyak perbedaan mereka, persiapan mereka menjual di waktu 2015 sama sekarang apa sih, soalnya waktu 2015 ini juga sempatnya limas ya, sempatnya limas saya cuma bertanya, perbedaannya seperti yang maaf, kesempatan yang sekarang yang bisa dikotong tidak dan kalau masalah dari 2016 itu dia persiapan memang usianya masih muda sekarang kan, kita akan matang dari keempat ini itu, 26年 no olympiku to itu, 2020年 no olympiku no olympiku no jubi wa Terima kasih. saya bagi itu, aku kasi ketika jaga mengekawali. Saya meldokan mengenitkan keingin untuk pemimpin pemimpin, tapi mempunyai serpa medan besar tersebut, kami adalah jatikon 3 kali memilai, jadi, saya juga tidak rasa diutukannya. Jadi, pada tahun 2016, saya mendapat banyak tekanan dari semuanya. Jadi, di situ kami dan Platis itu bekerja terang, supaya memenangkan. Jadi, targetnya itu memang harus emas. Jadi, di situ kami dan Platis itu bekerja terang. Jadi, banyak tekanan dari mana-mana. Tapi kalau yang untuk sekarang, karena masih banyak pemain Jepang yang lain, yang terikatnya juga tinggi. Jadi, tidak ada tekanan kepada kami. Jadi, latihannya pun tidak seberat pada saat tahun 2012. Kita langsung masuk ke sesi pertemuan.